Sebuah pemandangan unik tersedih di jalan raya Rute 66 sebelah barat Amarillo, Texas yang membuat penasaran para pengguna jalan yang belum pernah melewatinya. Welcome to my channel. 10 buah mobil Cadillac klasik terbuka di dalam tanah hampir setengah badan mobil dengan posisi kepala mobil terkubur dan silip ekor ikoniknya mencuat ke atas. Proyek yang unik ini sering disebut Cadillac Rams dan dibangun pada tahun 1974. Proyek ini adalah desasan dari sekelompok seniman San Francisco yang menyebut diri mereka The Unaffamped bekerjasama dengan miliarder eksentrik Stanley Mars III di mana Stanley mendanai proyek tersebut. Bersama-sama, mereka mengandarai sepuluh mobil Cadillac klasik yang ikonik mulai dari sedan club tahun 1999 sampai sedan de Ville tahun 1963 dan mengumpulnya dengan posisi hidung mobil ke dalam dan ekor keluar dengan sudut tertentu. Sudut yang dimaksudkan adalah sama dengan sudut piramida Giza. Cadillac Rams terbuka untuk umum. Setiap saat dan uniknya, pengunjung sangat dianjurkan untuk membuat graffiti pada mobil-mobil dengan coretan atau semprotan cet. Sehingga, mobil-mobil tersebut mengalami lapisan cet yang selalu berganti setiap saat. Pada tahun 1997, Cadillac Rams pernah mengalami perpindahan tempat sejauh 2 mil untuk menghindari perluasan kotak. Pada tahun 2005, mobil-mobil itu dicat serba merah muda sebagai penghormatan kepada para korban kanker payudara. Mobil-mobil tersebut juga pernah menjadi hitam dan kuning untuk menghormati meninggalnya salah satu teman lama Stanley Mars. Cadillac Rams berfungsi sebagai tempat persinggahan yang bagus untuk menikmati pemandangan bagi para pelancong yang akan menyusuri Mother Road. Cadillac Rams juga dianggap sebagai inspirasi untuk karya seni serupa, seperti VW Slug Black Prince dan Combine City yang berada di dekatnya juga menginspirasi Carl Hans yang terletak di Alliance Nebraska.